Mandalika Grand Prix Association MGPA selaku otoritas sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat mengumumkan persiapan final balap motor World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021. Dalam konfresi pers yang digelar di Jakarta pada selasa sore bersama Ikatan Motor Indonesia ini, saat ini proses penyelesaian sirkuit dengan panjang total 4,31 km hampir selesai 100%. Dikargetkan pada akhir Oktober 2021 sudah bisa dipastikan rampung seluruhnya. Sejumlah sektor penunjang seperti tribun penonton, pedok tim balap, pit building, press control office, sampai dengan pusat kesehatan yang menjadi syarat terpenting dalam acara motorsport diklaim sudah selesai. Direktur Strategi dan Komunikasi MGPA, Happy Harinto, mengatakan ada sekitar 600 petugas marshal yang direkrut dari kalangan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam jalannya acara balap. Berparshal itu ada 600 sekian yang dididik, tapi memang tidak kita ambil semuanya. Itu didik IMI yang mendidiknya, jadi melalui IMI dengan pemuda-pemuda setempat. Marshal-marshal ini akan mendapat sertifikasi selain dari FAM, juga dapat sertifikasi dari IMI, sehingga potensi anak-anak muda di sekitar sana, di sekitar Mandalika ini, benar-benar bisa terangkat mereka. Selain itu, MGPA bersama IMI juga telah resmi mengumumkan harga penjualan tiket secara resmi yang akan dijual mulai 23 Oktober 2021 melalui situs online milik Diendra Promosindo yang menjadi salah satu promotor acara. Harga tiket berkisar mulai Rp600.000 hingga Rp19,5 juta yang akan dijual dengan sistem tiket only maupun dengan paket akomodasi wisata lengkap. Harga tiketnya dari mulai Rp600.000 sampai Rp19.500.000. Yang Rp15.000.000 itu yang Sultan, ya. Jadi menurut saya ini harganya standar internasional. Meski begitu, sesuai aturan pemerintah, kapasitas penonton hanya dibuka untuk 25.000 orang saja dari total kapasitas yang mencapai 100.000 penonton. Pembelian tiket juga harus disertai bukti vaksinasi COVID-19 sebanyak dua dosis. Dengan kesiapan sejumlah aspek dan rilisnya harga jual tiket menonton World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit, beberapa penggemar olahraga motorsport tanah air mengaku sudah menantikan berlangsungnya acara. Gue senang banget, begitu juga gue rasa sama motorsport yang entusias yang lain. Ya Indonesia bisa punya sirkuit internasional dan menyelenggarakan Superbike ya. Nanti November nanti. Excited banget pasti excited banget. Sirkuit Mandalika sendiri akan menjadi seri pamungkas dari perebutan gelar juara tahun 2021 antara juara dunia enam kali World Superbike dari tim Kawasaki Racing, Jonathan Rea, dan pembalap Pata Yama asal Turki, Toprak Ratsga Lyot Blue. Kini, para penggemar olahraga motorsport di Indonesia bisa menyaksikan lebih dekat para pembalap World Superbike bertalenta seperti Jonathan Rea, Alex Lowes, Scott Redding, Alvaro Bautista, Tom Sykes, dan pembalap asal Belanda berdarah Maluku, Michael van der Maart secara langsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta. Setelah selesai membangun sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan menjadikannya lokasi ajang balap World Superbike dan MotoGP, Indonesia siap membangun sirkuit lainnya di sejumlah daerah lainnya di tanah air. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya tarik wisata mancanegara serta meningkatkan prestasi anak bangsa di kanca motorsport. Hal ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, saat konferensi pers terkait persiapan gelaran balap World Superbike di sirkuit Mandalika pada selasa sore. Bambang mengatakan, IMI bersama pemerintah dan sejumlah investor berencana membangun sejumlah sirkuit di beberapa daerah. guna menarik wisatawan dan juga mengeber prestasi pembalap muda Indonesia. Sebentar lagi akan masuk pada tahap persiapan kita untuk bekerjasama dengan pengelola Bintan, Pulau Bintan dan investor dari Singapura kita akan bangun sirkuit. Terima kasih. Terima kasih.